Hai semuanya balik lagi di channel aku ya teman-teman Masya Allah di tempat aku sekarang lagi musim kabut asap ya teman-teman Aku tinggal di Kalimantan kalau di tempat teman-teman kira-kira ada yang sama enggak ya Lagi musim kabut asap juga oh iya teman-teman apa kabarnya nih semoga kita semua sehat Murah rezeki dan bahagia selalu ya Mochi 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 Kali ini aku mau share video aku mulai dari beberes rumah jemur pakaian nyampu halaman depan meskipun aku nyampunya dibantu pak suami ya teman-teman rutinitas aku kali ini itu di pagi hari Karena ini lagi musim kabut jadi anak aku tuh masuk sekolahnya jam 8 pagi Jadi aku enggak begitu keteteran ya teman-teman untuk ngelakuin rutinitas beberes rumahnya di pagi hari Dan rutinitas aku kali ini aku awali dengan beberes ya teman-teman Jadi biasanya aku beberes tuh malam hari sebelum aku tidur tapi karena tadi malam nggak sempet sih ya Jadi aku beresinnya pagi hari sekalian Jadi ini ruang tengah aku disini biasa aku pakai untuk ruang keluarga ya untuk nonton TV untuk kami ngobrol Bahkan juga kami kadang makan disini sih ya Dan ini meja yang biasa aku pakai buat nonton kalau lagi budgeting atau tips menabung gitu Eh suami aku lagi lewat Sepertinya udah selesai ya nyampu depannya Dan setelah rapi-rapi selesai karena nggak banyak yang berantakan ya teman-teman Rumahku juga sederhana rumah minimalis sih ya Ukurannya 8x10 ya itu udah termasuk ruang tamu ruang keluarga dan dapur Jadi aku ngerasa nggak keteteran sih untuk bersihinnya Dan untuk barang-barangnya ya seperti ini aja yang aku punya Untuk meja yang aku pakai untuk kerja itu juga peninggalan almarhum ibuku Jadi aku sayang banget ya mau ganti Atau bahkan sebenarnya aku tanpa meja itu juga ini bisa aja karena nggak terlalu berpengaruh Tapi aku rasa sayang aja gitu loh teman-teman Karena itu kayak kenangan dari almarhum ibuku Dan ini aku lanjut nyapu kamar ya Seperti biasa bangun tidur kamar itu selalu aku rapiin duluan Pokoknya bangun tidur kamar langsung kurapiin Jadi enak aja gitu rasanya kayak plomb gitu loh teman-teman Ada yang sama kayak aku Jadi kalau rapiin kamar itu emang bener-bener bangun tidur Ya udah langsung dirapiin aja Dan ini aku lanjut ya nyapu di halaman depan Ini lagi musim kabut ya teman-teman di tempatku itu Dan hari ini tuh lumayan pekat sebenarnya Kalau suamiku tadi udah pakai masker Tapi karena eh nggak tau ya aku juga agak males juga sih ya pakai masker Padahal emang udah harus pakai sih Teman-teman bisa lihat cuacanya disini kayak nggak terlalu cerah gitu loh Sebenarnya panasnya udah keluar Tapi karena kabutnya itu teman-teman lihat ya Jadi kayak apa ya bukan mendung sih ya kayak ini ya Di tempat teman-teman ada yang sama nggak sih lagi musim kabut asap gitu ya Kalau di Kalimantan sih nggak tiap tahun juga Tapi kali ini lumayan agak pekat Siapa lagi ini musim kemarau ya Katanya banyak kebakaran lahan gitu loh Dan di daerah Kalimantan nggak tau ya Aku Kalimantan mana aja Pokoknya aku di Kalimantan Tengah emang agak ini sih ya kabut asap Dan ini suami aku sepertinya udah selesai ya Bantu aku untuk nyapu halaman depan Lanjut siram-siram Ini cabai aku ya teman-teman Udah lama banget tapi tetep berbuah gitu loh Dan aku lanjut jemur pakaian Aku jemur pakaian itu di depan rumah ya teman-teman Sebenarnya menurutku juga kayak kurang enak dipandang Tapi aku nggak punya lahan lain Karena rumah sederhan aku ini Rumah minimalisku ini tuh Sebenarnya belakangnya masih ada Tapi aku pakai buat kandang ayam gitu Jadi aku jemurnya di depan rumah pengen sih ya Sebenarnya kalau ada rezeki ya Bismillah ya Itu belakang mau aku pakai buat jemur kah Atau buat apalah teman di belakang gitu ya teman-teman Tapi ya semoga nanti bisa Bismillah Dan lanjut Dan lanjut Setelah aku selesai beberes Luang tamu Nyapu depan Jemur udah ya Ini aku lanjut ke dapur Aku mau masak sarapan pagi Simple Ini aku cuman Dan mau goreng otak-otak Ikan ya Ikan tenggiri Kemarin aku dikasih tetanggaku gitu Dan aku mau bikin Soap undang ini tuh Kesukaan anak aku ya teman-teman Kalau aku sendiri Nggak terlalu ini sih Kalau makan udah Karena aku kolesterol ya Dengan suapiku Tapi kalau untuk anak Kayaknya bagus ya Dan anak aku juga suka banget gitu lah teman-teman Jadi aktivitas aku Hari ini aku lanjutin Di dapur minimalisku ya teman-teman Seperti ini Masya Allah Dan ini aku mau goreng Otak-otaknya Aku nggak pakai banyak minyak ya Ini aku tuang tepung dulu Biar dia lebih crunchy Dan dia nggak metup-tetup gitu Aku kayak Kalau goreng-goreng sih seperti ini Dikit gitu ya Kasih tepungnya teman-teman Ada yang sama nggak sih Apalagi kalau kita goreng ikan ya Teman-teman Yang belum pernah coba Boleh dicoba Jadi kalau kita udah minyak panas Terus Kita masukin tepung sedikit aja Itu Kalau pengalaman aku sih ya Ikannya tuh jadi nggak letup-letup gitu loh Meskipun kita nggak pakai tutup Nah lanjut Aku mau nyiapin Untuk bikin Soap udangnya Nah ini aku mau pakaiin sayuran buncis dengan mortel ya Udangnya aku pakai satu biji aja Karena emang hanya cipas sih yang makan Dan aku sekalian ngungkep ayam biar nanti siang tinggal goreng gitu ya teman-teman Oh iya teman-teman masak apa hari ini Oh iya dan ini aku punya sayuran ya Teman-teman ada yang tahu nggak sih sayuran ini Aku dikasih tetangga ku juga ya Jadi kalau disini tuh namanya Kemarin tuh apa ya lupa aku Dia tuh kayak mirip gambas Tapi bukan Dan itu aku nemunya cuma di Kalimantan sini Itu enak ditumis Di sayur bening itu enak teman-teman Masya Allah rezeki ya Dan ini ontak-ontaknya udah mateng Mau langsung aku angka Dan aku taruh di wadah saji Seperti ini ya Aku lanjut nyiapin untuk sarapan pagi anak aku Karena sepertinya dia udah mandi dan udah siap untuk sarapan Jadi ini aku mau tumis dulu Buat sop udangnya Nah ini aku cuma pakai Bumbu bawang merah Bawang putih aku kasih sedikit jahe ya Karena ini cuaca juga lagi kurang Ini aku agak mikir juga sih ya Untuk gizi anak aku gitu teman-teman Ini aku bikinin soft Nah seperti ini aja Setelah itu aku masukin daun bawang Yang tadi udah aku petik di depan rumah aku Dan aku masukin udangnya Seperti ini Simple aja ya teman-teman Nah setelah bau harumnya itu kayak keluar gitu loh Aku masukin air seperti ini Dan simple banget Dan aku langsung masukin semua sayurannya Nah jangan lupa tambah seledri ya Biar harumin gitu ya teman-teman Oh iya bawang goreng ini aku bikin sendiri ya Dan inilah rutinitas aku hari ini Aku awali di pagi hari dengan buberes Jemur baju masak dan di dapur minimalis aku Bye bye Assalamualaikum Bye bye Terima kasih.